Kemelut di ujung ruyung emas jilid 14. Persoalanmu telah ku ketahui, asal aku mau pasti akan ku cari dirimu, jawab nona itu. Kalau demikian, maaf bila aku mohon diri lebih dahulu, sebenarnya apa yang mereka bicarakan? Tentu saja para jago tidak mengerti, cuma semua orang adalah jago-jago berpengalaman dan sudah terbiasa menyerempet bahaya, maka sedikit banyak mereka sudah bisa meraba duduknya persoalan. Selesai berkata, Oh Kerian lantas putar badan dan berlalu, tapi baru beberapa langkah, ia berpaling ke arah Bu Sian Gisu dan berkata sambil tertawa, Saudara Kuan Leong, kesehatanmu sangat penting, semoga baik-baik menjaga diri, tanpa menanti jawaban Kuan Leong Chiong Leng, dia putar badan dan berlalu dari situ, dalam waktu singkat bayangannya telah lenyap. Tiba-tiba Bu Sian Gisu Kuan Leong Chiong Leng menghela napas sedih, katanya, Saudara Bok, kemarilah. Akanku katakan sesuatu kepadamu. Apa yang hendak kau katakan, katakan saja terus terang seruji siaketus. Tiba-tiba Kuan Leong Chiong Leng menghampiri pemuda itu, kemudian membisikan sesuatu di sisi telinganya, bisikan itu amat kelirih, semua orang tak tahu apa yang dikatakannya. Tapi setelah mendengar bisikan tersebut, air muka Bok Ji Sia segera berubah mendadak, Iami lompat ke sana, tapi segera berpaling pula, katanya kepada Nona berbaju biru itu, Benarkah kau telah turun tangan keji kepada Cugi Yok Cheng? Soal ini dari mana aku tahu, bukankah kau punya mata? Kenapa tanya padaku jika dia sampai mati, akan ku cabut nyawamu sebagai gantinya seruji siak dingin? Selesai berkata, dia lantas putar badan dan berlalu. Tiba-tiba si Nona berbaju biru itu menghela nafas, katanya, mungkin ia buru-buru ingin mengantar kematian. Sementara itu Ji Sia telah berkelebat ke arah Oh Kerian melenyapkan diri tadi. Lik Ihli Hiatli segera hendak menyusul ke sana, tiba-tiba Kuan Leong Ciong Leng berteriak, Lik Ihli Hiat, tunggu sebentar, hendak ku bicarakan sesuatu denganmu apa yang hendak kau katakan? Ayo cepat utarakan di sini banyak. Mata, telinga, tidak cocok untuk berbicara. Hian Tian Kuan Jukun Tun Chinjin tertawa dingin, serunya, saudara Kuan Leong, memangnya ada rahasia apa yang tak berboleh didengar orang lain? Hehehe, Lik Ihli Hiatli menjadi gusar, sambil mementak telapak tangannya diayun ke depan, angin pukulan keras. Menghantam Hian Tian Kuan Jukun, sedangkan tangan yang lain menyerang Bu Sian Gisu. Hian Tian Kuan Jukun Tun Chinjin tahu akan kehebatan ilmu pukulan lawan, ia tak berani menyambut dengan kekerasan, buru-buru ia melompat ke samping. Tapi Bu Sian Gisu Kuan Leong Ciong Leng sempat menghindarkan diri, pukulan yang sangat kuat itu membuatnya tergetar mundur tiga langkah dan tumpah darah. Melihat Hian Tian Kuan Chu lolos dari serangannya, Lik Ihli Hiatli mendengus, dengan suatu gerak cepat ia melancarkan lagi pukulan dasyat ke arah Kuntun Chinjin. Baru saja ujung kaki Kuntun Chinjin menempel permukaan tanah, angin dingin telah berhembus tiba, tanpa pikir lagi terpaksa telapak tangan kanan menyambut pukulan tersebut. Ketika angin pukulan saling bentur, belang dengan wajah pucat seperti mayat dan bahu bergetar Kuntun Chinjin tergetar mundur setengah langkah. Setelah melancarkan serangan, Lik Ihli Hiatli segera melayang ke sana menyusul ke arah Bokji Sia tadi. Memandangi bayangan punggung Bokji Sia melenyapkan diri, si Nona berbaju biru mendengakan kepala memandang angkasa, lama sekali ia termenung. Terhadap peristiwa dilukainya Kuntun Chinjin dan busian gisu oleh Lik Ihli Hiatli, seakan tidak tahu menahu. Mendadak ia menundukkan kembali kepalanya dan menghela nafas, omelnya dengan gemas, ai, dasar goblok, tak punya otak Nona, kata Pek Gili dengan tertawa, kau begitu galak, tentu saja ia lari ketakutan, aku ingin menyaksikan sendiri atas kematiannya seru Nona berbaju biru itu dengan gemas. Pekset mengeringitkan dahi, selapis hawa membunuh menghiasi wajahnya yang cantik, katanya, manusia semacam dia lebih baik cepat-cepat mampus saja, Enci Pekset, siapakah yang kau maksudkan dengan dia tiba-tiba si Nona berbaju biru menghela nafas sedih? Pekset tertegun, jawabnya, tentu saja Bokji Sianci Pekset, kalau begitu kasuruhku bantu dia untuk mengobrak-abrik dunia persilatan daerah Tionggoan Tionggoan sinar metu yang bengis dan buas terpancar dari mata Pekset yang jeli, sahutnya dingin, Nona, tentu saja kita akan membuat dunia persilatan Tionggoan ini banjir darah, Biarkan mereka saling membunuh hingga mayat bergelimpangan di mana-mana, terkejut si Nona berbaju biru itu demi mendengar perkataan itu, dengan termangu-mangu ia mi mandang langit dengan metu sayu Tiba-tiba terpancar sinar wajah yang dendam dan banci, ia berkata dengan suara ketus, ya, aku akan berbuat demikian, dunia persilatan harus diobrak-abrik Ji Su Heng, Cici berdua, mari kita berangkat berhenti tiba-tiba petin Kui Po Jik Se Kiau membentak, sebelum ia sadar kembali, kalian tak boleh pergi perlahan Pekset berpaling Lalu katanya dengan dingin, dalam arna sekarang tinggal kau sendiri, apakah kau sanggup menahan kami ternyata entah sejak kapan kawanan jago yang hadir itu sudah mengundurkan diri dari situ dan lenyap tak berbekas Bahkan Bu Sian Gi Su Kuan Leong Ciong Leng Un sudah pergi Walaupun Pekpin Kui Po Jik Se Kiau tahu dengan kekuatannya sendiri tak sanggup menghadapi salah satu di antara ketiga gadis itu, akan tetapi ia pun tak bisa membiarkan Putri kesayangannya tewas di tangan mereka dan membiarkan musuh pergi begitu saja Maka setelah termenung sejenak, katanya dengan sedih, Nona, harap beritahu padaku terus terang, apakah dia akan sadar kembali Jangan khawatir, sahut si Nona bercadaret dengan dingin, dia takkan mati selesai berkata, dengan langkah lemah gemulai bersama rekan-rekan lainnya berlalu dari situ dan lenyap di tengah remang cuaca Setelah bayangan orang lenyap dari pandangan, Pekpin Kui Po Jik Se Kiau memandang Giok Ceng yang pucat dalam rangkulannya, dengan air metu bercucuran katanya Anak yang patut dikasihani, ku tahu kau jatuh cinta padanya Ai, anakku, tahukah kau bahwa cinta adalah kuburan bagimu? Pekpin Kui Po Jik Se Kiau membungkukan badannya dan pelahan memondong tubuh cu giok ceng, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia berlalu dari situ dengan air metu bercucuran Ia sangat sedih, satu-satunya harapan sekarang adalah supaya putrinya bisa segera tersadar kembali Sementara itu Bok Ji Sia telah melakukan perjalanan cepat ke depan sana Kiranya Bu Sian Gi Sukuan Leong Chiong Leng telah berbisik padanya bahwa kemungkinan besar Sarung Ruyung Dian Kim Si Hun Pian telah dirampas oleh Sengguat Tiamoh Kerian yang menyamar sebagai manusia aneh bertubuh tinggi besar itu Sudah dua li ia melakukan perjalanan, akan tetapi jejak Sengguat Tiamoh Kerian belum ditemukan juga, diam-diam ia terkejut oleh kecepatan orang Dengan sedih Ji Sia menghela nafas dan menghentikan langkahnya, ia pandang Dian Kim Si Hun Pian yang berada di tangannya kembali Ia terbayang pada pesan Tian Kang Tesat Sengguat Tiamoh Kerian yang meminta kepadanya agar Ruyung itu jangan sampai dirampas orang Tapi, belum sampai sebulan Sarung, Ruyung itu sudah lenyap hal, ini sungguh membuat anak muda ini merasa malu Tiba-tiba mencorong sinar matanya, diam-diam ia mengambil keputusan akan berkunjung ke Tiam Sengguat untuk merampas kembali Sarung Ruyung itu Meski Oh Kaidak tidak membicarakan masalah yang menyangkut pribadinya ketika menyerahkan Ruyung tersebut Tapi Mok Ji Sia tahu bahwa Ruyung Emas Dian Kim Si Hun Pian tersebut pasti menyangkut pula soal kehidupan kakek itu di masa lalu Demikianlah pikiran Mok Ji Sia terombang ambing tak menentu Bintang bertaburan di angkasa, tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan suara dingin Mok Ji Sia, sekali ini kau pasti mampus air muka Ji Sia berubah hebat demi mendengar perkataan itu Seperti anak panah yang terlepas dari busurnya ia meluncur ke arah semak belukar Dimana berasalnya suara tersebut Belum lagi tubuhnya tiba, suatu pukulan dasya telah dilancarkan Angin pukulan yang sangat kuat segera membelah semak belukar dan menggetarkan ranting dan degaunan Menurut pikiran Mok Ji Sia, serangan itu pasti akan berhasil memaksa orang itu memunculkan diri Dan bila orang itu muncul, dengan segenap kemampuannya akan menangkap lawan Siapa tahu kejadian di luar dugaan, ketika semak belukar itu terbelah oleh embusan angin pukulan Ternyata tak sesosok bayangan pun yang nampak Ji Sia amat penanaran, ia menyusup ke depan untuk menggeledah lebih jauh Semak belukar itu sangat lebat dan setinggi manusia Di bawah sinar bintang Ji Sia telah masuk sejauh 2-3 tombak ke dalam semak Akan tetapi tidak nampak juga bayangan manusia Ini menimbulkan kecurigaannya Jelas terdengar suara orang itu berasal dari sini Mungkinkah aku salah dengar demikian ia berpikir Apalagi semak di sekitar sini amat lebat Bagaimanapun tingginya ilmu meringankan tubuh Asal bergerak miscaya akan bersuara Tapi kenyataannya tiada suara gemersik Tidak kelihatan pula bayangan orang Sementara ia termenung, tiba-tiba dari samping kiri terdengar suara gemersik Sambil membentak Ji Sia melompat ke depan Tiba-tiba ia memutar badan di tengah udara dan langsung menubruk ke arah suara tadi Gerakannya dilakukan dengan cepat luar biasa Sekali kelebatan saja sudah tiba di tempat tujuan Belum lagi rumput itu berhenti bergoyang Anak muda itu sudah tiba Akan tetapi di tempat itu pun sepi Tak nampak sesosok bayangan apapun Kontan saja amarahnya memuncak Dengan suara keras bentaknya Bermain sembunyi macam kura-kura Bukan tindakan seorang laki-laki sejati di tengah bentakan Kedua telapak tangannya bekerja sekaligus Angin pukulan dasyat mengulau keempat penjuru Penaga dalamnya sekarang amat sempurna Hibat sekali akibat pukulan itu Ranting yang patah dan rumput yang terbabat Segera berhamburan kemana-mana Beruntun ia melancarkan belasan kali pukulan berantai Rumput kering di sekitar tempat itu terbabat oleh angin Pukulannya yang dasyat sehingga berubah menjadi tanah kosong Tapi bayangan musuh tetap tak tampak juga Sementara ia heran Tiba-tiba terdengar suara dengusan tertahan berkumandang tak jauh dari sana Dengan cepat ji siap berpaling Tertampak oleh nyara rumputan dari mana ia masuk tadi Tiba-tiba mengepulkan asap api Tapi segera padam lagi Ia terperanjat Ia tahu ada musuh hendak membakar mati dirinya Tindakan keji ini segera mengobarkan hawa amarahnya Sambil membentak secepat kilat ia menerjang ke depan Tiba-tiba terdengar seseorang memaki dengan suara yang dingin Anak goblok Tahu begini Tentu ku biarkan kau mati terbakar di tengah seruan tersebut Ji siya segera merasakan angin pukulannya besar Ia menjadi terperanjat Tubuhnya yang sedang menubruk maju segera melayang turun ke samping Di bawah sinar bintang Tampaklah seorang nyonya setengah umur yang agung dan berwajah cantik telah berdiri di hadapannya Sorot matanya yang tajam membuat orang tak berani memandangnya terlalu lama Wajahnya yang cantik dan tidak berkerut itu tampak tercengang ketika melihat tenaga pukulan ji siya yang begitu dasyatnya Tak jauh di samping nyonya berbaju merah cantik itu meringkuk sesosok bayangan manusia Dengan cepat ji siya menduga orang yang meringkuk itu tentulah orang yang hendak membakar dirinya Tapi telah dibunuh oleh perempuan itu lebih dulu Untuk sesaat lamanya ji siya jadi tertegun Ia tak bisa menebak siapa gerangan nyonya setengah umur yang cantik ini Dengan wajah membesi dan suara dingin nyonya cantik Setengah umur itu menegur Apakah kau ini ahli warisoh kei gak kji siya melengat Pikirnya, kenapa hanya sekilas pandang saja ia dapat menduga aku adalah ahli warisoh kei gak melihat pemuda itu hanya membungkam Nyonya cantik setengah umur itu menengus Katanya lagi, ruyung emas jian kim si hunpian ini sudah terjatuh ke tangan oke gak pada 8 tahun yang lalu Kalau kau bukan ahli warisnya Masakah kau punya kepandayan merampas ruyung ini dari dia kalau sudah tahu Buat apa bertanya lagi kata ji siya ketus Mendengar jawaban itu, nyonya cantik setengah umur itu tertawa merdu Suara tertawanya begitu nyaring, mengandung daya pengaruh iblis yang pembetut sukma Mendengar suara gelak tertawa yang membetut sukma itu Ji siya merasakan darah di rongga dadanya bergolak keras Mendadak nyonya setengah umur itu menghentikan gelak tertawanya Dengan wajah sedingin es dia melayang tiba dengan entengnya Ji siya terkejut Dengan sinar mata beringas siya pegang ruyung emas jian kim si hunpiannya rat-rat Tenaga murni dihimpun dan siap menghadapi segala kemungkinan Nyonya cantik itu melayang turun tidak jauh di depan bok ji siya Katanya dengan dingin, bok ji siya lekas berlutut untuk menerima kematian kata-katanya sombong luar biasa Ji siya berkerut dahi sambil mendingus katanya Siapa kau? Tak kabur amat ucapanmu Hektometer, sekalipun berhadapan dengan ratu juga Orang si bok takkan merendahkan diri untuk berlutut EHM, boleh juga Pantas muridku itu sampai terpikat olahmu Ujar nyonya cantik itu sambil tertawa dingin Hati ji siya tergetar Cepat ia tanya Apa kau bilang tak perlu banyak bicara Bentak nyonya cantik itu Cepat serahkan ruyung jian kim si hunpian itu Kepada ku tidak sulit bila menginginkan ruyung mestika jian kim si hunpian ini Jawab ji siya sambil tertawa dingin Silakan turun tangan HMM Dengan sedikit kemampuanmu itu juga berani menantang diriku Rupanya kau sudah bosan hidup Walaupun ji siya tahu lawan pasti seorang jago kenamaan dalam dunia persilatan Belum tentu ia sanggup menang Tapi ia naik darah juga karena orang memandang rendah padanya Aku ingin tahu sampai dimanakah kehebatanmu jengeknya Di tengah seruan tersebut Dengan cepat ia minerjang maju Tangan kirinya disodokan ke depan Menutup jalan darah yang kihiat di bagian dada Nyonya cantik setengah umur itu sedikit bergerak Tahu-tahu ia melompat ke samping Gagal dengan serangan yang pertama Jisya melancarkan serangan berikutnya Ruyung mestika itu dengan membawa desing tajam menyambar ke depan Sementara telapak tangan kiri melepaskan suatu pukulan Nyonya cantik berbaju merah itu tertawa dingin Entah dengan gerakan apa Tahu-tahu ia sudah menyurut mundur meloloskan diri Dari ancaman Ruyung serta pukulan anak muda itu Jika dalam seratus jurus kau sanggup memukulku atau menendangku Aku akan mengurung diri selama delapan belas tahun lagi Dari keramaian dunia persilatan Katanya dingin Sebenarnya Jisya sudah siap menyerang lagi Akan tetapi ia membatalkan niatnya itu Demi mendengar ucapan orang Setelah termenung sejenak Katanya, kita tak punya Perselisihan apa-apa Buat apa saling beradu kepandayan Andai kata dalam seratus gebrakan nanti aku dapat melukaimu Bukankah hanya akan menambah beban pikiran bagiku Kiranya waktu Jisya mendengar orang mengatakan akan mengurung diri selama delapan belas tahun lagi Tiba-tiba ia teringat pada nasib gurunya Oh kegak Yang terkurung juga selama delapan belas tahun dalam ruangan tertutup Hal mana membuat ia berpikir apabila perempuan ini sampai dilukainya Bukankah ia mencelakainya mengurung diri selama delapan belas tahun lagi? Padahal waktu sangat berharga bagi kaum perempuan Bukan cuma perempuan Lelaki pun sama Tiba-tiba nyonya cantik berbaju merah itu tertawa cekikikan Lalu berkata Jika dalam seratus jurus kau mampu melukaiku Maka akanku bantu dirimu untuk menyelesaikan suatu keinginanmu Habis itu baru aku menutup diri lagi selama delapan belas tahun Ji siap terkesiap tanpa terasa ia bertanya Tulong tanya siapakah anda sementara tak perlu tanya siapa diriku Asal kau sanggup menghantam atau menendangku Segera akan kulaksanakan seperti apa yang telah kujanjikan Jadi kau yang memaksaku untuk bertarung Memangnya aku perlu sembarangan bicara denganmu serunyonya cantik itu dengan gusar Diam-diam Ji siap berpikir Perempuan ini benar-benar aneh Kalau dia berniat beradu kepandaian denganku Seharusnya langsung saja bertarung denganku Mau mengalah pun paling-paling tiga jurus saja Masa mengalah sampai seratus jurus? Sekalipun ilmu silatnya jauh lebih unggul Jika aku gunakan tenaga pukulan sepenuhnya Apakah dia sanggup bertahan? Tapi dia bilang bersedia membantuku Untuk mewujudkan sesuatu keinginanku Jelas hal ini sangat menguntungkan diriku Berpikir demikian Selagi ia hendak terima gagasan orang Tiba-tiba terpikir lagi Aku bokji siap adalah seorang laki-laki sejati Mana boleh menarik keuntungan atas diri orang lain? Apalagi dia adalah seorang perempuan berpikir sampai di sini Dengan suara keras ia lantas berkata Jika kau berkeras hendak bertarung melawanku Biarlah kita tak perlu saling mengalah Mari kita bertarung menurut kepandayan masing-masing Serang dulu seratus jurus Coba dulu apakah kau pantas berkelahi denganku atau tidak Setelah itu baru bicara lagi Itu tak perlu Kita boleh bertarung dengan mengandalkan kepandayan masing-masing Dengan begitu biarpun kalah bisa kalah dengan puas Jika kau kalah akan kehilangan ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian tersebut Katanya nyonya cantik berbaju merah itu sambil tertawa dingin Apa seruji siap kaget Kita kan bertarung tanpa taruhan Kapan kau katakan ruyung itu sebagai barang taruhan Nyonya cantik berbaju merah itu tertawa Dalam pertarungan seratus jurus kita memang tidak mempertaruhkan ruyung mestika itu Cuma bila kau gagal menang dalam seratus jurus Lalu ku rampas ruyung mestika itu Bukankah bisa ku lakukan dengan mudah? Dengan begitu Bukankah sama halnya kau akan kehilangan ruyung mestika itu Betul juga perkataannya pikir Jisya Jika dalam seratus gebrakan aku tak sanggup melukainya Itu berarti ilmu silatnya tiada tandingannya di dunia ini Asal dia mau merampas Bukankah ruyung ini akan menjadi miliknya dengan mudah? Berpikir demikian Jisya lantas bertanya Kalau begitu kau bertekad hendak merampas ruyung mestika ini setelah seratus gebrakan itu belum tentu Persoalan selanjutnya biar kita bicarakan nanti saja baik Untuk sementara ruyung ini ku taruh di tanah Jika dalam seratus jurus tak dapat ku kalahkan dirimu Akanku serahkan ruyung ini kepadamu Seraya berkata Pemuda itu menancapkan ruyung Jiang Kim Si Hun Pian di atas tanah Nyonya berbaju merah itu tertawa dingin Katanya kau tidak menggunakan keampuhan ruyung mestika itu Sebaliknya hanya bertangan kosong Jika dalam seratus jurus berhasil merabak ujung bajuku Maka akan kuanggap kau yang menang Segala sesuatunya terserah padamu Tapi kau perlu hati-hati Aku akan melancarkan serangan Meskipun Jisya tak tahu mengapa perempuan itu hendak mengalah seratus jurus kepadanya Tapi untuk menghindari agar ruyung mestika Jiang Kim Si Hun Pian itu jangan sampai hilang Ia pun tidak banyak bertanya lagi Dengan jurus seluisian Tian Guntur Di barat kilat menyambar ia Menghantam dada lawan Jurus serangan ini merupakan salah satu jurus ajaran Oh Kegak Tiba-tiba teringat olehnya Maka dipakai untuk menyerang Ketika dilihatnya serangan itu datangnya seperti menutuk Seperti juga menabas Nyonya cantik berbaju merah itu rada melengat Jisya sendiri pun merasa heran ketika dilihatnya perempuan itu tidak bermaksud menghindari serangannya Segera dia berpikir Jangan-jangan dia melatih sejenis Hikang pelindung badan Maka sengaja membiarkan pukulanku bersarang di tubuhnya Agar dia bisa melukaiku dengan getaran tenaga dalamnya Ketika serangan Jisya hampir mengenai tubuhnya Tiba-tiba nyonya cantik itu melayang mundur Dengan tepat ia menghindarkan diri dari serangan anak muda itu Gagal dengan serangannya Bok Jisya melangkah ke depan Tangan kanan yang melancarkan serangan tadi tidak ditarik Sedang tangan kiri dari bawah membalik ke atas Untuk mencengkeram uratna di pergelangan tangan kiri Lawan dengan jurus Nuhepoh Lyong Naga bertarung di tengah laut Belum lagi tangan kirinya mendekati pergelangan tangan musuh Tiba-tiba nyonya cantik berbaju merah itu berseru tertahan Lalu menyurut mundur beberapa langkah Sekalipun nyonya cantik itu telah menghindarkan serangan lawan Tapi ia merasa heran Dia tak menyangka serangan Bok Jisya sedemikian anehnya Sebab dia cukup mengetahui akan ilmu silatoh kegak Sebagai muridnya Jisya pasti telah memperoleh semua warisan ilmu silatnya Tapi dua jurus serangan yang digunakannya sekarang Ternyata merupakan jurus aneh yang belum pernah dilihatnya Perlu diketahui Dua jurus serangan yang digunakan Bok Jisya barusan Adalah jurus serangan yang tercantum dalam kitab Koat Ins yang dicinteng Sementara nyonya cantik berbaju merah itu termenung Tiba-tiba terasa angin pukulan menyambar tiba Dengan terkejut buru-buru ia melompat ke belakang Sungguh tak terlukiskan rasa kagetnya Dia merasa Bok Jisya telah berhasil melatih sejenis tenaga murni Semacam ilmu yang berkekuatan maha tinggi Sementara itu Jisya telah menyusul maju Tangan kiri secepat kilat mencengkeram urat nadinyonya cantik berbaju Merah itu Setelah terdesak mundur Nyonya cantik berbaju merah itu merasa kaget Bercampur mendongkol Ia tak berani memandang enteng musuh lagi Kini ia merasa ilmu silat Bok Jisya Boleh disejajarkan dengan kelihayaan buling Jitkot Segera ia berputar ke samping Tampaknya hendak menerjang ke muka Tau-tau malah mundur sejauh 45 langkah dari tempat semula Bok Jisya terperanjat, pikirnya, ilmu gerakan apakah itu? Kalau aku berganti jurus serangan Bila dia terus menyelingap ke belakangku dengan gerakan aneh ini Dan menyergap dari belakang Wah, bisa berabeh Aku harus berjaga-jaga atas kejadian ini Paling tidak jangan sampai kena bidahului olehnya Segera gerak tubuhnya yang sedang menerjang ke depan ditahan lalu cepat memutar badan Setelah mundur dua langkah Sambil menjurah katanya dengan serius Ilmu silat Lociampu sangguh sangat liai Wampu tahu bukan tandinganmu Apalagi di antara kita tak pernah terikat permusuhan Buat apa Lociampu berkeras ingin bertarung melawanku untuk menentukan menang kalah? Belum habis berkata Nyonya cantik berbaju merah itu telah menukas dengan dingin Buat orang lain, sekalipun mereka ingin bertarung denganku juga aku tidak sudi bertarung dengan mereka Sekarang aku mau bertarung dengan bulantaran aku menilai tinggi dirimu Jika ingin mempertahankan ruyung mestik kamu itu Baik-baiklah menyerang 97 jurus lagi Terkejut sekali Jisya mendengar perkataan itu Pikirnya, jika ia benar-benar berniat merampas ruyung ini Sudah pasti aku tak sanggup melindunginya Berpikir sampai di sini Ia menghala napas sedih Katanya, Lociampual Jikakah sudah tahu aku adalah murid Oh Kaigak Mestinya kau juga tahu akan harapannya ketika Menyerahkan ruyung ini kepada aku Terus terang saja Aku tak ingin oaang lain merampas ruyung mestika ini Ilmu silatmu tidak tinggi Jika aku tidak melakukan hal ini Memangnya orang lain tak akan merampas ruyung ini Setelah berhenti sebentar Tiba-tiba ia bertanya Sudah berapa lama kau belajar pada Oh Kaigak Hanya 3-4 hari Cuma aku merasa bagaikan mempunyai hubungan batin Selama puluhan tahun dengan beliau Oh, jadi sebelum bertemu dengan dia Memang kau sudah mahir ilmu silat jurus serangan sekedar tahu Tapi tidak memiliki tenaga dalam Kau memang anak baik Coba serang sebanyak 97 jurus lagi Mungkin saja di kemudian hari kita bisa mengikat hubungan yang lebih akrab Aku hanya seorang angkatan muda Mana pantas mengikat tali persahabatan dengan locian PWN Nyonya cantik berbaju merah itu tertawa dingin Sahabat atau musuh Kemungkinannya selalu ada Hektometer Lebih baik cepat turun tangan Dalam suatu pertarungan Pasti ada korban yang jatuh Kalau bukan kau yang mati Mungkin akulah yang mampus Ada apa Kau hendak beradu jiwa Dengan ku jengek Nyonya cantik berbaju merah itu Ilmu silatmu tinggi Tenaga dalammu sempurna Jika aku tidak bertekad beradu jiwa Mana bisa menangkan dirimu Lagipula jika ruyung ini sampai kau rampas Lebih baik aku mati daripada hidup Kiranya Bokji Sia telah dipaksa berulang kali untuk bertarung hingga timbul juga kemarahannya Maka dia mengatakan hendak beradu jiwa Padahal tak kalah menerima pemberian ruyung dari Oh Kegak Ia pernah bersumpah akan melindungi ruyung tersebut dengan jiwa sendiri Bila ruyung itu lenyap ia pun akan ikut mati Bagus sekali serunyonya cantik berbaju merah itu sambil tertawa Tak ku sangka dalam dunia perselatan kini masih ada manusia yang bisa pegang janji Sebenarnya aku memang tak sudi menerima tantanganmu untuk bertarung seratus jurus Tapi urusan telah berkembang menjadi begini Terpaksa aku harus menyangguti Sudah cukup Sekarang berusahalah dengan sepenuh tenaga ji sia tidak bicara lagi Kedua telapak tangannya beruntun melancarkan serangan berantai Nyonya cantik berbaju merah itu miringkan badan menghindari serangan Kemudian berdiri tegak di tempat semula untuk menantikan serangan berikutnya Dari bok ji sia Gagal dengan serangan pertama ji sia mener yang maju lebih dekat Kedua tangan sekaligus melancarkan serangan dasyat secara bergantian Ilmu silat nyonya cantik berbaju merah itu benar-benar luar biasa Selama pertarungan berlangsung Kedua tangannya lurus menempel badan Hanya kakinya bergerak ke sana kemari dengan cepat Hanya bayangan merah saja yang tampak berkelebat Tapi sukar ditahan Walaupun ji sia melancarkan serangan cepat dan gencar Tapi sudah 4.50 jurus serangan Jangankan mengenai sasaran Meraba ujung bajunya pun tak mampu Hati bok ji sia mulai tegang Tapi hawa amarah makin berkobar Mendadak ia melompat mundur seraya melancarkan pukulan dengan tangan membalik Dalam pada itu sinyonya cantik berbaju mirah pun mulai merasakan betapa sempurnanya tenaga dalam bok ji sia Setelah melangsungkan pertarungan itu Ia pun merasakan adanya hawa murni tak berwujud pelindung tubuh Ketika dilihatnya pemuda itu menyerang dengan gencar Tahulah dia anak muda itu sudah marah Maka gerak geriknya juga tak berani gegabah Terasalah ada segulung angin pukulan berat menghantam tubuhnya Sambil mengerahkan tenaga untuk melindungi badan ia bergeser ke samping kiri Setelah melepaskan pukulan tadi Ji siap berputar dengan gerakan aneh Lalu sekali lagi menerjang maju dan melepaskan pukulan gencar Serangan yang dilancarkan ini jauh berbeda dengan semula Serangan kali ini selain dengan jari tangan Juga dengan pukulan Demikian pula kaki Semuanya jurus serangan yang mematikan Pukulan bagaikan martil Telapak tangan bagaikan bayangan setan Jari tangan seperti gunting Semuanya jurus serangan aneh sukar diraba arah tujuannya Sekalipun pada masa lalu nyonya cantik berbaju merah Itu menempati kedudukan sebagai jago nomor satu Dalam dunia persilatan Tapi di bawah serangan gencar dan aneh bok jisya Lama-lama dirasakan juga hebatnya daya tekan lawan Bahkan beberapa kali terpaksa gerakan tubuhnya menjadi kacau Tangan yang menempel badan hampir saja diangkat untuk menangkis Untung saja ia cukup siap sehingga tak sampai memergunakan tangannya Dalam sekejap mata Empat puluh jurus lebih sudah lewat pula Bok jisya menghitung terus sambil bertarung Segera ia tahu bila tiga gebrakan lagi akan genaplah seratus jurus Ia menjadi terkesiap Sambil berhenti menyerang Pikirnya dalam hati Ilmu silat orang ini betul-betul baru pertama kali ini ku jumpai Kalau pertarungan dilanjutkan Sekalipun seratus gebrakan lagi juga percuma Kenapa tidak kau lanjutkan nyonya cantik berbaju merah itu menegur dengan tertawa Bok jisya menghela nafas Katanya ilmu silat lociampu betul-betul hebat dan boleh dikatakan nomor satu di dunia Sekalipun bertarung seratus jurus lagi wampu takkan mampu menyentuh badanmu Nyonya cantik berbaju merah itu tersenyum Cukup mendengar beberapa patah kata sanjunganmu ini Aku jadi menyukaimu Lebih baik lanjutkan saja tiga jurus jas terakhir ini Dalam tiga jurus terakhir ini Kuizinkan kau untuk menggunakan ruyung dan tangan sekaligus Sedangkan aku pun melancarkan serangan balasan Asal aku bisa merampas ruyungmu Akulah yang menang Dalam tiga jurus ini aku hanya akan menyerang satu kali Kalau gagal merampas ruyungmu itu Anggaplah aku yang kalah Mencorong sinar metabok jisya Ia lantas menyambar ruyung mestikanya dari tanah Lalu katanya dengan lantang Loh ciampua, wampu akan menuruti kehendakmu Sambil berkata Ruyung mustika jian kim si hunpian Segera berputar menciptakan selapis cahaya emas Suara mendengung nyaring yang membetut sukma pun mencekam perasaan orang Ternyata bok jisya teringat pada pesan oh kegak Yang mengatakan jika ruyung ini diputar kencang Maka sekalipun seorang jago kelas satu dari dunia perselatan Juga tak berani mendekat Tentu saja jisya tak ingin ruyungnya dirampas Orang dengan begitu saja Maka dia teringat pada jurus ajaran oh kegak tersebut Melihat jurus ruyung tersebut Tiba-tiba NIO nya cantik berbaju merah itu menerjang maju ke depan Bok jisya putar jian kim si hunpian Dan mengunci ancaman lawan Siapa tahu dengan mengikuti gerak ruyung Sekali berkelebar tahu-tahu nyonya cantik itu sudah menyelingap ke samping Gerak tubuh itu sungguh amat cepat dan aneh Jisya terperanjat, cepat ia mundur Cahaya tajam berkilau melindungi tubuh sendiri Tampak nyonya cantik berbaju merah itu Lantas menyelingap keluar dari celah kosong antara sambaran ruyung Kemudian tangan kanan secepat kilat menyambar ke depan Mencengkeram sendi tulang siku kanan Bok jisya yang memegang ruyung Jisya terkejut Telapak tangan kiri segera menabas ke depan membacok dada musuh Serangan ini merupakan jurus serangan terakhir di antara seratus jurus yang ditetapkan Dengusan tertahan berkemandang Tahu-tau lengan kanan Bok jisya yang menggenggam ruyung Telah dicengkeram oleh ilmu Kim Najiu lawan yang aneh Tenaga pukulannya segera punah Karena kesakitan akibat tercengkeramnya persendian pada sikunya Ruyung mestika itu serta merta jatuh ke tanah Sementara itu, telapak tangan kiri Bok jisya yang melancarkan serangan itu Meski telah kehilangan tenaga Tapi secara kebetulan sekali tangan itu menyentuh pakaian bagian dada si nyonya Nyonya cantik berbaju merah itu menjerit kaget dan melompat mundur Dengan tajam ditatapnya wajah jisya tanpa berkedit Jisya sendiri tidak merasakan telapak tangannya menyentuh baju lawan Dengan melongo ia menatap wajah nyonya cantik berbaju merah itu dengan tercengang Terhadap ilmu Kim Najiu lawan yang tangguh dan aneh itu Ia benar-benar amat kagum Ia merasa seakan-akan ilmu silat macam apapun di dunia ini Tak ada yang bisa memenangkan kecepatan dan kesaktian Kim Najiu hoa tersebut Tiba-tiba nyonya cantik berbaju merah memutar badan Tanpa mengucap sepatah kata pulantas berlalu dari situ Hanya dalam sekejap saja perempuan itu sudah berada 5-6 tombak jauhnya Melihat itu buru-buru jisya berteriak Loh ciam kual, ruyung ini Belum selesai ucapannya bayangan tubuh NIO-nya cantik itu sudah lenyap di balik kegelapan malam Terpaksa bok jisya menghela napas sedih Ia memandang langit yang kelam Tak bisa dilukiskan bagaimana perasaannya sekarang Ia merasa ilmu silat sendiri terlalu rendah Dengan perasaan gundah akhirnya ia memutar badan dan hendak menuju ke Tian Sengpo Mendadak di bawah sinar bulan beberapa tembak di depan sana berdiri sesosok bayangan Orang itu muncul dengan sangat mendadak dan tanpa menimbulkan sedikit suara pun Jisya tak tahu sejak kapan orang itu tiba di belakangnya Setelah mengamati orang itu sejenak Dengan suara keras jisya membentak Oh Ketian, bagus sekali kedatanganmu ini Memang orang si bok sedang mencarimu Ternyata orang itu adalah Sengguat Tiam atau si pedang bintang dan rembulan Oh Ketian Sambil tertawa ia menyahut Bok siow hiap ada urusan Apa kau cari diriku berhadapan buka dengan musuh besar Kontan mata pun jadi merah dan buka menyeringai Dengan geram jisya membentak Mau apa lagi? Tentu saja minta kembali sarung ruyung Jian Kim Si Hun Pian dan membalas dendam bagi kematian guruku Bok siow hiap, sungguh aku tidak mengerti atas perkataanmu itu Berdasarkan apa kau tuduh aku merampas sarung ruyung mestika? Lagi pula, siapakah gurumu? Apakah kau maksudkan jihengku? Oh Ketian gak tertegun juga Jisya mendengar perkataan itu Pikirnya, betul juga Berdasar apa aku menuduhnya sebagai perampas sarung ruyung itu Apakah manusia aneh tinggi besar itu bukan dia? Tapi ketiga belas sosok mayat hidup itu jelas Pernah kulihat sendiri dibalik alat jebakan dalam benteng Tian Sengpo Sambil tertawa dingin ia lantas berkata Oh Ketian, selamanya kau licik dan banyak tipu musliat Tapi dalam peristiwa ini jangan harap kau bisa merahasiakan dirimu lagi Tetap dengan rasa bingung Oh Ketian berkata Bok siow biap, jangan kau fitnah orang dengan yang bukan-bukan Ketahuilah orang perselatan paling mengutamakan setiap kawan Sesungguhnya apa maksudmu menuduh diriku memangnya bukan kau yang melarikan sarung ruyung Jian Kim Si Hun Tian aneh Ada beribu orang perselatan yang berminat merebut ruyung mestika itu Orang yang berilmu lebih tinggi pun tak terhitung banyaknya Kau anggap aku mampu berbuat demikian? Seperti perempuan tadi, ilmu silatnya luar biasa Kau tahu siapakah diajis ya? Mendengus, katanya ketus, memangnya siapa dia? Coba katakan dia bukan lain adalah Kiu Tian Moli Yang pada 18 tahun lalu disebut sebagai jagoan nomor satu Kejut dan heran Jisya mendengar perkataan itu Mimpi pun ia tak menyangkanyonya cantik berbaju merah Tadi adalah Kiu Tian Moli Pantas ilmu silatnya selisih begitu jauh dibandingkan dirinya Tapi Jisya pun merasa menyesal Sebab hingga detik ini hanya Kiu Tian Moli Lam Kiong Hian serta saudaranya saja yang tahu kehidupan gurunya Oh Kegak Yang penuh teka-teki itu Tapi ia telah melewatkan kesempatan baik untuk bertanya dengan jelas padanyonya cantik tadi Melihat pemuda itu lama sekali membungkam Sengguat Tiam Moh Kerian kembali berkata Menurut apa yang ku ketahui Para jago persilatan telah berdatangan kemari Semua orang berniat merebut ruyung mestika Jian Kim Si Humpian Bila kau bawa ruyung tersebut sekarang Rasanya tidak menguntungkan Untung atau buntung sudah pernah kau katakan ketika berada di tanah pekuburan dahulu Kukira tak perlu kau ulangi lagi sekarang dan banyak mulut Sengguat Tiam Moh Kerian bergelak tertawa Wah, aku kan hanya memberi nasihat saja padamu Kukira nyawamu Bok Jisya mendengus dengan sikap menghina Sebelum orang menyelesaikan kata-katanya ia telah menukas Nyawaku kenapa? Barangkali kau kasihan padaku? Kini keadaan kita ibaratnya api dan air Dalam hati kita masing-masing tahu dengan jelas Aku hendak merenggut nyawamu Dan kau pun hendak merenggut nyawaku Sebagai laki-laki sejati Buat apa main pura-pura dan munafik HMM, semuanya itu hanya perbuatan orang rendah Bok Siau Hiap Tampaknya kesalahpahamanmu terhadapku terlalu mendalam Kata Oh Kerian sambil tertawa Masakah Ji Hengku Oh Kei Gak menuduhku memperlakukan dia secara keji sebelum kematiannya Oh Kerian bentak Jisya Jika kau masih merasa mempunyai hubungan darah dengan dia Kenapa kau menyiksa dia begitu rupa? Membuatnya menderita selama 18 tahun dalam kesepian dan mati secara mengenaskan Coba katakan apa sebabnya terbayang pada keadaan Oh Kei Gak yang mengenaskan itu Jisya merasakan darah dalam dadanya bergolak Kata-kata itu pun diucapkan dengan nada lebih keras Senyuman yang menghiasi ujung bibir Oh Kei Gak seketika lenyap Dengan wajah kelam katanya Bok Siau Hiap Caramu bicara betul-betul tak tahu diri Bila Ji Hengku mengatakan aku telah menyiksanya hingga menjadi begitu rupa Maka aku siap bunuh diri di hadapanmu Melihat keseriusan orang dan kata-katanya yang tegas Jisya jadi ragu Pikirnya, sebelum meninggal Oh Kei Gak memang tidak menerangkan siapa yang telah mencelakainya Dia hanya bilang dirinya rela menjalankan penghidupan terpencil dan tersiksa itu Tapi pasti hal itu dikarenakan alasan-alasan tertentu berpikir demikian Ia pun berkata Kalau begitu, kenapa Oh Kei Gak rela mati menanggung denem? Coba jelaskan pedaku air muka Sengguat Tiam Oh Keian pulih kembali dalam kelembutan dan keramahan Katanya, sesungguhnya hal ini disebabkan oleh suatu persoalan yang amat rumit Aku sendiri kurang jelas Tapi yang pasti hal itu menyangkut ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian Yang berada di tanganmu sekarang Jisya tahu orang enggan memberi keterangan kepadanya Diam-diam ia pun berpikir Menurut ucapan suhu Menjelang kematiannya Seakan-akan semua persoalannya timbul dari ruyung mestika ini Tapi ada pula sebagian yang timbul akibat pergolakan di ancara mereka bertiga saudara sendiri Tiba-tiba anak muda itu tertawa dingin Kemudian tanyanya Oh Kei Tian, aku ingin mengajukan satu Pertanyaan kepadamu Apakah Nona Oh Keng Kiau adalah putri kandungmu? Kembali air muka Oh Kei Tian berubah hibat Serunya dengan gusar Kau tidak boleh menceritakan keadaan yang sebenarnya Kepadanya Jisya tertawa dingin pula Persoalan itu memang merupakan urusan kalian bersaudara sendiri Sebagai orang luar aku tidak pantas untuk ikut campur Aku hanya berutang budi kepada Oh Kei Gak Maka selama hidup akanku selidiki asal mula dendam yang tersempan dalam hati orang tua itu Jika kau tak menyimpan rahasia terhadap kakakmu Kenapa tidak kau ceritakan saja semua masalahnya secara jujur Tia Moh Kerian menghala nafas panjang Ai, kalau diceritakan kembali Maka hal ini akan menodai pula nama baik kami bertiga Buat apa kau ingin mengetahuinya baik kata anak muda itu dengan mendongkol Kalau kau enggan bicara juga tak apalah Suatu hari aku pasti akan berhasil mengetahui semua persoalan ini Sekarang, ayo cepat serahkan kembali sarung ruyung tersebut kepadaku Hei, apa kau bilang? Kapan ku rampas sarung ruyungmu? Tanya Oh Kei Tian tertegun HMM, bukankah ketiga belas mayat hidup itu adalah hasil didikanmu dengus Jisya? Tersembul senyuman menyeramkan di ujung bibir Oh Kei Tian Tapi hanya sejenak saja lantas lenyap Katanya, Boks Yau Hiap, persoalan itu lebih baik tak usah dibicarakan lagi Sekalipun sarung ruyung itu ku dapatkan Tapi aku telah menolong jiwamu Apakah boleh kau anggap sebagai balas jasanya Kapan kau pernah menolongku? Sekarang juga aku akan segera menolongmu Jawab Oh Kei Tian sambil tertawa Jisya segera tertawa dingin Dewasa ini aku baik-baik saja Berdasarkan apa hendak kau tolong aku Boks Yau Hiap Tiba-tiba Oh Kei Tian bertanya Kau kenal si Nona berbaju biru itu Maksudmu si Nona bercadar dari tiga gadis Hei Yong Kang itu entah permainan apa yang dirancang Oh Kei Tian Kembali ia bertanya Ada hubungan apa antara kau dengan dia Antara laki-laki dan perempuan ada batas-batasnya Aku tak punya hubungan apa-apa dengan dia Bahkan dia adalah musuh besarku Hahaha, itulah dia Kata Oke Kei Tian Sambil terbahak-bahak Ada apa bentak jisya dengan gusar Kembali kau hendak kau pergunakin akal busuk Siapa yang menyembuhkan racun bus yang Teim hukut kang dalam tubuh muka Sudah tahu buat Apa bertanya lagi manusia Dunia persilatan dewasa ini Kebanyakan licik dan banyak tipu musliatnya di utah Makan semakin licik semakin baik Bila bermusuhan dengan seseorang Selalu berusaha untuk melenyapkan lawannya Begitu pula dengan perempuan bercadar itu Ia tiada hubungan apa-apa denganmu Kenapa ia bersedia menyembuhkan racunmu? Bukankah itu berarti ia mempunyai maksud Tertentu terkejut juga jisya Mendengar perkataan itu Segera pikirnya Kalau melihat kekejaman dan kebusukan hati ketiga gadis Hek Liyong Kang Memang tidak mungkin mereka bersedia menolong orang Tapi kenapa ia menyembuhkan? Lukaku? Benarkah dikarenakan Chu Giok Cheng bersedia menukar nyawanya dengan nyawaku? Berpikir sampai di sini Ia pun berkata Ia mempergunakan nyawa Chu Giok Cheng untuk menukar jiwaku Inilah kera yang adil Memangnya ia bertujuan lain Sengguat Tiamoh Kerian tertawa Apakah kau yakin banar Chu Giok Cheng mempergunakan nyawanya untuk ditukar dengan nyawamu Macau Beloh melulu teriak jisya dengan marah Kalau ingin menyampaikan sesuatu Katakan saja terus terang Caramu bicara yang berbelit-belit sungguh menjemukan Sengguat Tiamoh Kerian sama sekali tidak busar oleh perkataan itu Ia tetap tertawa Katanya Kalau Chu Giok Cheng tidak mati Tentu saja kau yang akan mati Tapi melihat gelagatnya sekarang Orang yang benar becar terancam kematian bukanlah dia melainkan kau Kenapa bisa begitu kau masih ingat Waktu Nona berkerudung itu selesai menyembuhkan racunmu Ia telah memberi sebutir pil kepadamu Aku tidak tahu kalau pil itu racun Buktinya aku masih hidup sampai sekarang Bok Siow Hiap Kau tahu pil tersebut adalah semacam obat beracun yang kerjanya lambat? Setelah dimakan Racunnya perlahan akan merantas isi perutmu Beberapa bulan kemudian baru mulai bekerja Waktu itu racun telah menyusup ke semua bagian tubuh Sekalipun Dewa juga tak berdaya lagi menolongmu Jisya bergidik Tanpa terasa ia bertanya Sangguhkah perkataanmu? Betul atau tidak bisa segera dibuktikan? Sekarang coba kau salurkan hawa murnimu dari perut Coba rasakan adakah sesuatu gejala aneh Buru-buru Jisya menuruti perkataannya dengan menyalurkan hawa murni mengitari semua jalan darah penting di sekujur badan Harus diketahui sengguat Tiamoh Kerian pernah mendapatkan sejilid kitab racun yang isinya mencakup segala racun Kepandaian tersebut telah berhasil ia pelajari semua dengan sempurna Maka tindakan Bok Jisya dengan mengerahkan tenaga dalam ini justru terjebak oleh siasat busuknya Baru saja Jisya menarik nafas Tiba-tiba ia mengendus bau harum yang amat tipis menerjang masuk ke dalam perut Ia terkesiap dengan cepat teringat olehnya akan pesan terakhir Oh Kegak yang memintanya agar berjaga-jaga terhadap kepandaian racun Oh Ketian Air mukanya berubah hebat Mendadak ia membentak Manusia laknat Mumpung aku belum mati Akanku bunuh kau lebih dulu Seraya berkata Jisya memutar ruyung mestikannya terus menghantam Sengguat Tiamoh Kerian berkelit ke samping Bentaknya Kalau ada urusan Bicara saja secara baik-baik Buat apa memakai kekerasan Jisya tahu dirinya sudah keracunan Mungkin sebentar lagi nyawanya akan melayang Maka ia tidak menjawab Tangan kiri melancarkan tutukan kilat ke jalan darah Citi Hiat di Sikulawan Dengan cekatan sengguat Tiamoh Kerian menarik lengannya menghindari tutukan tersebut kemudian telapak Tangan berputar dari bawah ke atas dan mencengkeram uratna di pergelangan tangan Mok Jisya Jisya mendengus dengan telapak tangan yang tajam ia bacok pergelangan tangan Oh Ketian Perubahan cerangan ini bukan saja amat cepat Lagi pula dibalik serangan ini terkandung tenaga dalam yang hebat Oh Kerian mengebaskan tangannya membentur tenaga pantulan yang menerjang datang dengan kuat Jisya tergetar mundur Sebaliknya Oh Ketian hanya sedikit menggeliat Sambil tersenyum ia lantas berkata Tenaga dalam boksya Oh Hiap memang mengagumkan Tapi setelah terjadinya benturan barusan Yakinkah kau bisa menang? Jika kau merasa tak mampu menangkan aku Bila aku ingin menjelakaimu Hal ini bisa kulakukan lebih gampang Terus terang jika kau masih sayang pada nyawamu Minumlah pil ini Kalau masih curiga Obat itu jangan dimakan Selesai mengucapkan kata-kata tersebut Oh Kerian mengeluarkan satu botol kecil putih berisi sebutir pil berwarna merah Botol itu dibuang ke tanah Dengan langkah lebar lantas berlalu dari situ Termangu-mangu bok Jisya memandangi bayangan punggung Oh Ketian hingga lenyap dari pandangan Tak tahan lagi ia menghela nafas sedih Dalam dua jam terakhir ia telah berjumpa dengan dua orang jago yang ilmu silatnya jauh lebih tangguh daripadanya Bahkan mereka berniat nih rampas ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian Tapi sikap mereka sebentar kawan sebentar lawan Jelas kepandayan mereka bisa melebih dia Tapi mereka tidak mencari kemenangan dengan ilmu silat nih Lainkan menggunakan pelbagai care lain Semua ini membuatnya bingung Kini ia merasakan betapa ceteknya ilmu silat sendiri Sedih, marah dan kecewa menyelimut di peragaannya Terhadap perkataan Oh Ketian Ia merasa setengah percaya setengah tidak Sorot matanya beralih pada botol kecil di tanah itu Lalu dipungutnya botol itu Kematian baginya bukanlah suatu hal yang mengerikan Tapi dendam kesumat membuatnya enggan mati dalam waktu sesingkat ini Tiba-tiba Ji Siya membuka tutup botol dan mengeluarkan pil berwarna merah itu dan siap ditelan Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar seorang berseru dengan suara gemetar Bok, bok Ji Siya jangan dimakan Di bawah sinar bulan, lebih kurang lima kaki di depan sana berlari mendekat sesesok bayangan manusia Dia bukan lain adalah Bu Sian Gisu Kuan Leong Chiong Leng Dengan wajah pucat Ji Siya menatap sekejap Kuan Leong Chiong Leng Kemudian katanya dengan bimbang Kenapa? Kenapa pil ini tak boleh dimakan dengan wajah kelam dan kulit mengejang Seperti menahan suatu penderitaan yauk luar biasa Jawab Bu Sian Gisu Kuan Leong Chiong Leng dengan gemetar Itu, itu racun dari mana kau tahu Kau ingin membohongi aku Seru Ji Siya terkejut bercampur cemas Kuan Leong Chiong Leng menghela nafas Ujarnya, aku hanya bisa hidup setengah malam saja Bila Fajar menyingsing esok pagi Aku akan mati, bahkan mati secara mengerikan Mana mungkin aku berbohong? Apalagi kau, dari mana kau tahu besok pagi akan mati Tanya Ji Siya heran Aku telah makan racun pemberian Oh Ketian Manusia laknat yang berhati keji Kata Ji Siya dengan menggeget Tunggulah sebentar di sini Akanku sesuloh Ketian untuk minta obat penawar bagimu Selesai berkata ia lantas putar badan dan Mila yang pergi Buru-buru Kuan Leong Chiong Leng memburu ke depan sambil berteriak Bok Ji Siya, tunggu sebentar Masih ada urusan hendakku sampaikan kepadamu Masih ada urusan apa? Tanya Ji Siya sambil berpaliak Ditatapnya wajah Ji Siya dengan sorot metel, tajam Lama sekali Kuan Leong Chiong Leng baru menghela napas panjang dan berkata Jika oke, Tian berniat membunuhku Dia tak akan memberikan obat penawar kepadamu Bila mana dia menghendaki kematian seseorang Tak mungkin korban bisa lolos dari cengkeraman mautnya Aku sudah makan racun yang bersifat lambat Pula ia telah menutup beberapa jalan darah pentingku Sekalipun kau mendapatkan penawar racun Tanpa mengerti ilmu membebaskan jalan darah yang ditutupnya Aku tetap akan mati secara mengerikan esok pagi Ai, matiku tak perlu disayangkan Cuma ada beberapa persoalan belum sempat ku ketahui dengan jelas Matipun aku penasaran Setelah berhenti sejenak, tiba Tiba ia bertanya apakah ayah ibumu masih sehat walafiat Sambil bertanya dengan sarot metel yang tajam Ditatapnya wajah Bok Ji Siya tanpa berkedip Pertanyaan ini ibarat sebilah pedang tajam yang menembus hati Bok Ji Siya Seketika itu juga darah dalam gadangnya bergolak hebat Air mata pun jatuh bercucuran Kedua orang tuaku sudah mati Jawab Ji Siya kemudian pelahan Hati Kuan Leong Chi Yong Leng tergetar Kembali ia bertanya Apakah, apakah ayahmu bernama Gi Hang Di Su Bertapa angin lembut, Bok Bun Tim dari Dari mana kau tahu nama ayahku Seru Ji Siya terkejut Air mata bercucuran membasai wajah Kuan Leong Chi Yong Leng Dengan sedih katanya Kalau begitu, kau benar-benar keturunan adik Tim Sungguh tak ku sangka kau benar-benar putranya Bicara sampai di sini Entah karena luapan emosi atau karena hal lain Tiba-tiba saja ia miah nangis terseduh-seduh Engkau, kenalan lama ayahku Tanya Ji Siya dengan gemetar Bok Hyantit, aku dan ayahmu adalah saudara angkat Walaupun Ji Siya merasa kaget dan curiga Tapi ketika dilihatnya laki-laki berusia setengah abad lebih ini Menangis sedih penuh emosi Ia merasa tak mungkin hal ini dilakukannya secara pura-pura Sejak kecil Ji Siya belum pernah berjumpa dengan paman ini Tapi ia tahu ketika ayahnya berkelana dalam dunia persilatan dulu memang mempunyai banyak sahabat Sambil menahan isak tangisnya Kuan Leong Chi Yong Leng kembali berkata Nak, tahukah kau bahwa di kolong langit masih ada seorang yang rela mendapat nama jelek Dan berkumpul dengan kaum laknat dengan harapan akan dapat membalaskan dendam bagi kematian ayah ibumu Tahukah kau bahwa orang itu tak segan berkelana kemana-mana Dan berusaha dengan segala akal musliatnya hingga perbuatanku sering dikutuk orang engkau Engkau lah pamanku Tiba-tiba Ji Siya menjerit Setelah menangis sekian lama Agaknya rasa sedih yang mengganjal hati Kuan Leong Chi Yong Leng telah terlampiaskan semua Berangsur perasaannya menjadi tenang kembali Sekali lagi ditatapnya wajah Bob Ji Siya tajam-tajam Kemudian gumamnya seorang diri Sudah 18 tahun lamanya Ya, 18 tahun lamanya tak pernah bersuah dengan adik tim suami istri Tapi hari ini, dari wajahmu dan sikapmu aku telah melihat kembali wajah mereka Setelah mendengar perkataan itu Ji Siya baru tahu apa sebabnya ia tidak kenal paman ini Dengan sedih ia berseru lagi Empek Kuan Leong Maafkanlah jika sebelum ini aku banyak bertindak kasar dan kurang hormat kepadamu Bu Siang Gi Su Kuan Leong Chi Yong Leng tertawa sedih Katanya, nak, aku merasa puas asal kau tidak membenci empekmu yang jahat ini Kenapa kau minta maaf kepadaku? Ii, sesungguhnya tujuan empek hendak merampas ruyung Mesti kamu semalam tak lain Karena aku hendak membalaskan dendam bagi ayahmu yang mengenaskan itu Empek Kuan Leong, anak siatakan membenci mu Ku tahu perasaanmu Aku, aku amat gembira Karena di dunia ini aku masih mempunyai seorang paman sebagai sanak keluarga ku Tiba-tiba Kuan Leong Chi Yong Leng mendengak memandang awan jauh di sana Lalu berdoa Terima kasih kepada Tian atas pelindunganmu Adik Tim punya keturunan sebagus ini Dendam berdarahnya pasti akan terbalas Adik Tim, arwahmu dapatlah beristirahat dengan tenang Ii, aku-aku pun dapat mati dengan tenang Empek, kau, kau tak boleh mati seruji siya Di dunia yang luas ini Hanya empeklah satu-satunya sanak keluarga ku Begitu tegakah kau tinggalkan aku seorang diri ai Kau masih mempunyai seorang sanak yang berilmu sangat tinggi Apa kau bilang, empek ibumu Dia, dia masih hidup Mendengar perkataan ini Jisya menangis terseduh-seduh Katanya, oh, empek, dia Dia orang tua telah mati bunuh diri Apa? Dia mati bunuh diri seru Kuan Leong Chiong Leng dengan terkejut Kiranya Kuan Leong Chiong Leng belum tahu Kalau Jisya telah dicekoki obat perangsang oleh musuh Hingga melakukan perzinahan dengan ibunya sendiri Menurut hasil penyelidikannya Dia hanya tahu mereka telah dibunuh musuh Tentu saja Jisya tahu Kuan Leong Chiong Leng tidak mengetahui peristiwa memalukan Yang ia lakukan dengan ibunya sendiri Dengan sedih luar biasa Ia menasih Gis terseduh-seduh Katanya, oh, empek, Syaji tak punya muka untuk hidup lagi di dunia ini Aku, aku, dari kesedihan anak muda itu Bu Sian Gisuk Kuan Leong Chiong Leng tahu Pasti ada sesuatu yang mengganjal hatinya Dengan suara berat katanya Anak Syah, bagaimanapun juga kau tak boleh mati Sebab dari keluarga bok hanya kau saja yang akan meneruskan keturunannya, empek Bagaimana mungkin Syaji punya muka untuk hidup terus di dunia ini? Peristiwa memalukan itu Manusia laknat itu sungguh teramat keji Syaji, tenangkan dulu perasaanmu Coba ceritakan duduk persoalan yang sebenarnya Empek, teriak Jis ya dengan sedih Kata-kata selanjutnya tak bisa diucapkan lagi Karena telah tenggelam oleh air matanya yang bercucuran Ia segera menubruk ke dalam pangkuan Kuan Leong Chiong Leng Pengalaman bok Jis ya betul-betul mengenaskan Terutama perzinahannya dengan ibu sendiri Membuat ia malu dan sedih Begitulah, sambil minubruk ke dalam pangkuan Kuan Leong Chiong Leng Ia menceritakan semua peristiwa itu Serta bagaimana keadaan pada saat ibunya membunuh diri Selesai mendengarkan cerita tersebut Kuan Leong Chiong Leng ikut merasa sedih Katanya lirih Anak yang patut dikasihani Ai, ternyata begitulah duduknya perkara Pantasia tak mau unjuk diri Empek, tiba-tiba Jis ya bertanya Tadi kau bilang ibuku belum mati Benarkah itu? Atau cuma bohong belaka hati Kuan Leong Chiong Leng bergetar keras? Pikirnya, bila ku katakan ibunya belum mati Anak yang keras hati ini pasti tak punya muka untuk hidup terus di dunia Ai, peristiwa yang tragis ini mungkin sekali akan mengakibatkan kematian mereka berdua Dalam keadaan demikian, Kuan Leong Chiong Leng benar-benar tak berani membayangkan lagi Melihat orang tidak menjawab, Jis ya kembali bertanya Empek, kenapa kau tidak menjawab anak sia? Aku ingin tanya padamu Kata Kuan Leong Chiong Leng lembut Seandainya ibumu masih hidup Apa rencanamu sekujur badan Jis ya gemetar keras? Tergagap bisiknya B, benarkah ibu masih? Masih hidup? Kuan Leong Chiong Leng terkesiap melihat perubahan Air mukanya, buru-buru sahuknya Ibumu sudah mati Empek, kau bohong Kata Jis ya sambil terisak Ibuku tentu masih hidup Kuan Leong Chiong Leng menghela nafas Sia Jis, bagaimanapun juga kau tak boleh mati Tapi Empek, bagaimana mungkin aku bisa hidup terus anak sia? Seperti apa yang dikatakan ibumu Kau harus melupakan peristiwa memalukan itu Teriak Kuan Leong Chiong Leng dengan gusar Harus diketahui, manusia laknat itu sengaja berbuat demikian Dengan maksud untuk memutuskan hubungan kalian ibu dan anak Serta menumpas keluarga bok dari muka bumi Kenapa kau bersikap begitu bodoh? Kalau kau mati, apakah arwah ayahmu di alam baka bisa beristirahat dengan tenang Mendadak bok Jis ya menghentikan isak tangisnya Lalu bertanya, Empek, dimanakah ibuku? Kenapa ia tidak datang mencariku anak sia? Untuk sementara waktu jangan kau tanya soal ini Benarkah orang itu adalah ibumu atau bukan? Aku tak berani memastikan Sekarang aku minta kepadamu untuk bersumpah Sebelum Empek meninggal dunia Bagaimanapun juga kau harus tetap hidup Sebelum selesai kata-katanya Mendadak sekujur badannya menggigil keras Mukanya yang pucat mengejang Giginya terkatup rapat Agaknya sedang menahan penderitaan yang luar biasa Dengan terkejut bok Jis ya segera bertanya Empek, apakah badanmu tidak sehat dibimbingnya Kuan Leong Chiong Leng untuk duduk di tanah? Sambil berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa Kuan Leong Chiong Leng tersenyum Katanya anak siap, rasanya aku tak bisa hidup Sampai eok pagi Empek, jalan darah apa saja yang telah tertutup olehnya Mungkin anak siap bisa memberi pertolongan Ai, jangankan racunnya sukar ditawarkan Sekalipun jalan darahnya dapat dibebaskan Belum tentu racun yang mengeram di tubuhku Bisa dipunahkan sama sekali setelah berhenti sebentar Ia menghela nafas dan berkata pula Luka yang kuderita ini kecuali disembuhkan oleh Oh Kerian sendiri Rasanya masih ada seorang di dunia ini yang bisa menolongku Tapi sekarang matipun aku rela Empek, siapa yang kau maksudkan? Mari kita mencari orang itu Seru anak muda itu cepat Ai, dia adalah si nona baju biru dari Hetyong Kang Empek Sekarang, baru kentongan pertama mari Anak siap membawamu pergi menjumpainya Jangan, dia takkan menyanggupi permintaanmu Kenapa? Kiranya Kuan Leong Chiong Leng cukup memahami watak jisya yang tinggi hati keras Kepala dan tak mau tunduk kepada orang lain Sedangkan, si nona berbaju biru pun angkuh setiap Tindakan yang tidak mendatangkan keuntungan baginya tak Nanti gadis itu mau terima Ketika dilihatnya Kuan Leong Chiong Leng diam saja Jisya menghela nafas Katanya, empek, peduli apakah dia setuju atau tidak Anak siap akan berusaha dengan segala kemampuanku Jangan khawatir, dia pasti akan mengawalkan permintaanku Pengalaman masa lalu yang penuh penderitaan membuat jisya merasa kagum dan hormat kepada Kuan Leong Chiong Leng Bahkan menyayanginya sebagai orang tua sendiri Jika satu-satunya sanak yang masih hidup ini pun mati Bukankah dia bakal sebatang kerep pula? Itulah sebabnya ia memandang serius kehidupan Kuan Leong Chiong Leng Malah jauh lebih penting daripada kehidupan sendiri Ia pikir bila perlu ruyung mestika yang penting itu pun akan dipertukarkan dengan penyembuhan bagi Kuan Leong Chiong Leng Tiba-tiba jisya memayang busian gisu Katanya, empek, mari ku bawa kau ke gedung itu untuk memohon pengobatannya Kuan Leong Chiong Leng sangat terharu Tadinya dia mengira Buk Jisya adalah seorang pemuda yang dingin, kaku dan tak berperasaan Tapi sekarang dia baru tahu pemuda itu adalah laki-laki yang amat berperasaan Kuan Leong Chiong Leng tertawa getir Lalu berkata, nak, sebelum sakit hati ayahmu terbalas Kau kira aku rela mati begitu saja? Cuma, empek, jangan kau lanjutkan kata-katamu tukas jisya Kuan Leong Chiong Leng melirik sekejap botol kecil di tanah itu Kemudian bertanya, anak sia, apakah kau keracunan tidak? Sama sekali tidak buru-buru jisya menyahut dengan terkesiap Kuan Leong Chiong Leng menghela napas sedih Ai, anak sia Jangan kau remehkan nyawamu sendiri Ketahuilah sebelum sakit hati ayah ibumu terbalas Bila kau mati, maka kau akan menjadi seorang anak yang tak berbakti Terkesiap hati jisya mendengar perkataan itu Pikirnya, jangan-jangan aku memang betul terkena racun tak berwujud dari oh kerian berpikir demikian Ia lantas berkata, empek, aku sendiri tak tahu apakah diriku keracunan atau tidak Baiklah nak, mari kita bersama-sama mencari nona berbaju biru itu untuk memohon pengobatannya jisya Tidak bicara lagi, ia pondong sengpamen siap berlalu dari situ Mendadak terdengar suara gelak tertawa yang merdu berkumandang memecahkan keheningan Gelak tertawa itu kedengaran sangat aneh, membuat hati orang bergetar Mengandung daya pengaruh iblis yang membangkitkan nafsu berahi Mengikuti arah datangnya gelak tertawa itu, jisya bertaling Tertampaklah dua orang nyonya muda yang berwajah cantik dengan mengenakan baju tipis berwarna merah telah berdiri di sana Tiba-tiba dari arah belakang terdengar lagi suara tertawa cekik ikan yang genit merangsang Ketika jisya menyapu pandang sekejap sekeliling tempat itu Terlihatlah entah mulai kapan di sekelilingnya telah dikurung oleh dua belas orang perempuan muda cantik Jelita yang berbaju sutra yang amat tipis Di bawah sinar bulan, jisya dan kuan leong chiong leng seakan-akan berada di surga loka dan dikelilingi oleh bidadari Dengan terkesiap mendadak jisya menjerit keras, dua belas perempuan iblis ternyata perempuan-perempuan itu bukan lain adalah kedua belas perempuan telanjang yang berbaring di pembaringan gading dalam ruang rahasia di Tian Sengpo yang pernah dilihatnya ketika ia dan Tong Yang Ling terjebak di sana Mendengar nama dua belas perempuan iblis kuan leong chiong leng ikut terkesiap, buru-buru ia menengok sekejap ke arah kawanan perempuan muda itu Apa yang dilihatnya segera mendebarkan jantungnya, sungguh pemandangan yang merangsang nafsu, bahkan ia yang berusia lanjut pun merasakan darah bergolak, nyaris tak kuasa menahan diri Pakaian sutera yang dikenakan kedua belas perempuan iblis sedemikian tipisnya hingga boleh dibilang tembus pandang, walaupun ketika itu dalam kegelapan malam, mereka tetap dapat menyaksikan semua itu dengan jelas Apa yang mereka lihat kini tak lain adalah potongan badan yang amat menggiurkan, bukan cuma payudaranya yang montok saja tampak jelas, puting susu yang merah dan merangsang pun lamat-lamat terlihat Buat seorang laki-laki, perempuan setengah telanjang justru menimbulkan rangsangan yang lebih besar daripada telanjang bulat, gadis yang telanjang bulat malah kurang seni keindahannya Di bawah hembusan angin malam yang sepoi dan kibaran baju yang melambai-lambai, lamat-lamat tampak pula bagian tubuh yang seharusnya dirahasiakan Gelak tertawa yang genit dan membetot sukma sekali lagi berkumandang memecah keheningan Kedua belas perempuan cabul itu mendesak maju bersama ke depan dan mengurung Bok Ji Sia dan Kuan Leong Chiong leng rapat-rapat Dengan kulit tubuh mereka yang putih bagaikan salju, payudara yang montok, rambut yang hitam dan senyum merayu, perempuan-perempuan itu tambah mempesona Begitu berhadapan dengan perempuan-perempuan cantik itu, seperti terpagut tular berbisa, tanpa terasa Bok Ji Sia menyurut mundur ke belakang Tapi tiba-tiba ia teringat di belakang pun terdapat perempuan-perempuan cantik seperti ular berbisa itu, tanpa terasa ia pun berhenti Dalam waktu singkat kedua belas perempuan iblis cabul itu telah mengurung mereka dalam lingkaran seluas satu tombak saja Kalian berhenti semua bentak Jis Sia dengan sinar mati meegidikan Bentakan itu bagaikan guntur mebelah bumi di siang bolong, serentak kedua belas perempuan itu menghentikan gerakan mereka Tapi hanya sebentar saja kedua belas wajah yang cantik bakbida dari-dari kahyangan itu kembali bersenyum memikat hati Karena senyuman mereka yang merangsang itu, Subma Ji Sia seakan-akan melayang meningralkan raganya Begitu memikat sungguh membuat orang tak tahan Tiba-tiba perempuan-perempuan itu mulai membuka pakaian tipis mereka sehingga Bok Ji Sia dan Kuan Leong Chiong Leng terbelalak lebar Semua bagian tubuh perempuan yang paling rahasia dengan jelas tertampang di depan mati mereka berdua Cepat Ji Sia dan Kuan Leong Chiong Leng memejamkan mati dan tak berani memandang lebih jauh Sebab mereka merasakan darah dalam tubuh bergolak, nafsu berahi ikut membara pula Tapi pada saat mereka memejamkan mata, bagaikan ular berbisa ke dua belas orang perempuan cabul itu segera menubruk maju Merasakan terjangan musuh, Ji Sia yang berdiri mungkur dengan Kuan Leong Chiong Leng mendengus Ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian menyapu mengikuti gerak putar tubuhnya Jeritan kaget segera berkumandang Kero mereka menghindarkan diri sungguh amat liai, membuat Bok Ji Sia dan Kuan Leong Chiong Leng sama terperanjat Sebab serangan Bok Ji Sia itu dilancarkan dengan kecepatan luar biasa Musuh pun sedang mingyong song maju dengan kecepatan tinggi Biarpun jago kelas satu juga sulit menghindarkan diri Tapi nyatanya kedua belas perempuan itu bisa meloloskan diri secara manis Setelah menghindarkan diri, agaknya kedua belas orang perempuan cabul itu rada tertegun Tapi senyumnya yang memikat masih tersungging pada wajah mereka, tangan mereka bergerak bersama Senjata khas kaum wanita pun diperlihatkan pula dengan menyolok di hadapan kedua orang itu Padahal senyuman mereka mengandung daya pikap yang kuat, ditambah lagi tubuh mereka yang bugil menggiurkan Laki-laki mana yang sanggup mengendalikan gelora nafsu berahinya? Bok Ji Sia dan Kuan Leong Chiong Leng merasa serba salah Mereka ingin pejamkan mata, tapi khawatir diserang lawan, membiarkan matanya terbaka, tak kuat menahan nafsu berahi Selama kedua belas orang perempuan cabul itu membentangkan pakaiannya, Bok Ji Sia dan Kuan Leong Chiong Leng juga memandang tubuh mereka dengan kesimak Akhirnya kedua orang itu tak sanggup menahan rangsangan yang begitu kuat, sekali lagi mereka pejamkan mata Begitu mata mereka terpejam, kembali kedua belas orang perempuan cabul itu menerjang maju Kecepatan mereka kali, ini jauh lebih hebat, dalam sekejap mati mereka sudah mendekat Bok Ji Sia mendengus gusar, ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian segera diputar kencang dan menyapu lagi ke sekelilingnya Ternyata kedua belas orang perempuan cabul itu cukup licik, waktu Ji Sia melancarkan serangan, mereka segera menyebarkan diri, pada saat membubarkan diri itulah mereka pun segera menyentilkan kukunya pelahan Bagaikan terkena pasir pemabuk, Bok Ji Sia dan Kuan Leong Chiong Leng segera roboh ke tanah Kedua belas orang perempuan itu tertawa cekikik senang, dengan cepat mereka menerjang lagi ke depan dan mengangkat tubuh Bok Ji Sia dan Kuan Leong Chiong Leng Lalu terdengar lagi suara gelak terbawah yang genit menggiurkan, serata mereka berlalu dari situ, dalam sekejap bayangan mereka telah lenyap di kejauhan sana, bahkan ruyung mestika Jian Kim Si Hun Pian pun ikut di bawah kabur Entah berapa lama sudah lewat, pelahan Bok Ji Sia tersadar kembali dan pingsannya, lamat-lamat didengarnya sesuatu suara aneh yang berirama Suara yang menusuk telinga, membuat darah orang mendidih dan bergolak Di tengah suara aneh itu terdengar pula suara napas orang yang terengah-engah dan tertawa yang jalan Lalu ia pun mengendus bau harum semerbat, Ji Sia memuka matanya Tapi seketika mukanya merah padam dan milonggo Ternyata di seberang tempat Ji Sia berbaring terdapat pula sebuah ranjang gading Di situ ada sepasang laki perempuan sedang bergumung dengan seru dalam keadaan telanjang bulat